Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada subscriber saya yang bertanya Bang, gimana caranya jika SKP e-kinerja itu telah disetujui? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Simak yang ini Pertama-tama, saya sarankan kepada teman-teman agar membuat SKP terlebih dahulu secara manual ya Dengan menggunakan format Excel agar dapat memudahkan teman-teman dalam meng-input atau meng-upload SKP di dalam e-kinerja Nah, ini saya sudah contohkan ya, ini misalkan teman-teman ingin membuat SKP tahun 2024 Selanjutnya teman-teman harus membuat SKP tersebut dulu dalam format Excel seperti ini ya Lalu teman-teman tinggal meng-copy paste nanti di dalam akun e-kinerjanya Nah, ini contoh ya, SKP saya, saya sudah bikin rencana hasil kerjanya Kemudian ini aspeknya, ini indicator kinerjanya dan ini targetnya Selanjutnya, teman-teman masuk ke Google ya Nah, ini tampilan SKP yang sudah disetujui Untuk melihat bagaimana membuat rencana hasil kerja Itu silahkan nonton video saya yang ini ya, yang di atas Langsung hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi penilaian setelah SKP Anda disetujui oleh atasan langsungnya Ini tampilan SKP ya Yang sudah disetujui, disini tertulis ada persetujuan Kemudian, disini ada detail SKP, matrix peran hasil dan ini penilaian Baik, kita langsung klik saja yang ini ya, penilaian Nah, setelah terbuka jendela seperti ini, kita perlebar dulu ya, dengan mengklik garis tiga yang di atas ini Klik yang ini, jadi tampilannya menjadi lebar ya Nah, selanjutnya, teman-teman langsung klik saja yang ini, tambah periode penilaian Nah, kalau sudah terbuka jendela tambah periode penilaian Klik yang ini Teman-teman pilih disini periode penilaiannya Nah, pilih yang ini ya, yang bulan Januari Oke, klik yang ini, lalu oke Kalau sudah terbuka seperti ini Disini ada bulan Januari ya Periode-nya 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 Batasnya 15 Februari 2024 Artinya disini, tanggal ini teman-teman wajib meng-input Sampai, sebelum sampai tanggal ini Teman-teman wajib meng-input Rencana hasil kerja dan pengisian bukti dukung Dan lihat hasil Oke, langsung masuk ke disini ya Klik yang ini yang merah, rencana aksi Setelah terbuka seperti ini Nah, kita scroll ke bawah ya Seperti ini Ini saya sudah bikin rencana aksinya ya Sudah jadi teman-teman Kalau sudah ada tulisan seperti ini Ini sudah jadi Rencana aksinya Oke, saya contohkan ya Saya hapus dulu yang ini Oke Saya hapus ya Nah, seperti itu Jika teman-teman belum pernah meng-input rencana aksi Maka tampilannya nanti akan seperti ini ya Cuman ada Tombol tambah disini Oke, saya hapus lagi yang ini Ya Kemudian yang ini Saya hapus Oke, saya contohkan dua saja ya teman-teman Cara meng-input rencana aksi Teman-teman klik yang ini Dan tombol tambah ini Klik yang ini Lalu kemudian Untuk rencana aksinya disini Diketikan disini Tetapi saya kan sudah Mempersiapkan file Excel-nya Jadi saya klik file Excel-nya disini Nah Saya masuk ke sini ya Nih, rencana aksi Untuk RHK yang pertama Dan ini realisasi dan bukti dukungnya Oke, saya klik disini Lalu saya copy disini ya Saya copy Atau Ctrl-C ya Di keyboard Lalu masuk disini Nah, teman-teman Paste kan disini Paste disini ya Kemudian targetnya Masuk lagi di file Excel-nya Lalu ini targetnya Satu laporan penyusunan RPK Dikopy atau Ctrl-C Kemudian dipaste kan lagi disini Oke Lalu klik yang ini Oke Nah Rencana aksi yang pertama Sudah Ter-upload masuk ke Ekinerja Disini kelihatan melakukan koordinasi Dengan Atasan untuk menyusun Rencana pelaksanaan kegiatan Ini rencana aksinya ya Untuk Tersusunnya rencana kegiatan Koordinator ya Kemudian Selanjutnya kita tambah Rencana aksinya Klik yang ini Ya Lalu masuk ke File Excel-nya Nah, ini kan tadi yang pertama Rencana aksinya Lalu yang kedua Yang ini Membuat dokumen RPK Copy Atau Ctrl-C Lalu kemudian Klik disini Lalu paste ya Dan targetnya disini Kita masuk lagi disini Nah, ini satu dokumen Ini yang di copy lagi Teman-teman ya Kemudian Masuk lagi kesini Dipaste lagi disini Teman-teman ya Lalu klik yang Ini Oke Nah, sudah dua Disini rencana aksinya ya Teman-teman Yang pertama Membuat dokumen Yang kedua Melakukan koordinasi Dengan atasan Penyusun Rencana pelaksanaan kegiatan Selanjutnya Untuk Rencana hasil Kerja Yang kedua Terlaksananya Pembesaran pengawasan Kualitas air Rencana aksinya disini Tambah ya Lalu kemudian Rencana aksi yang pertama Di SHK kedua Klik ini File Excelnya ya Sudah disiapkan dari awal Nah, ini Rencana aksi yang Untuk SHK kedua Klik yang ini Yang ini ya Yang pertama Lalu Copy Kemudian Simpan disini ya Dipaste Paste ya Kemudian targetnya Teman-teman masuk lagi kesini Lihat lagi yang ini Satu laporan Ya Kemudian di copy Lalu masuk lagi kesini Dipaste disini Oke Ini sudah jadi Yang pertama ya Rencana aksinya Lalu yang kedua Kita tambah lagi Kemudian masuk kesini Nah, ini yang kedua ya Melaksanakan feedback Ctrl C Kemudian Paste disini Kemudian targetnya Masuk lagi kesini Seperti ini Kita copy lagi Lalu Dipaste disini Lalu oke Kelihatannya Mudah ya teman-teman Karena Teman-teman tidak mengetik manual lagi Di Ekin ya Karena sudah ada di File Excel-nya Nah, untuk RHK yang ketiga Yang seterusnya Ini saya sudah isi ya teman-teman Sudah lengkap semuanya ya Sampai ke bawah Seperti itu Nah, kalau misalkan teman-teman Masih ingin menambahkan Rencana aksinya Untuk Kegiatan yang pertama Atau yang kedua Dan seterusnya Silahkan Klik aja ini teman-teman ya Tambah Lalu Apa rencana aksinya Dan apa targetnya Seperti itu ya Nah, sampai disini Sudah jadi Untuk Pembuatan rencana aksi Selanjutnya Kita Kembali lagi Ketampilan awal Klik yang ini Ya Teman-teman Masuk lagi kesini ya Nah, sudah Jadi Rencana aksinya Selanjutnya Setelah Melaksanakan Rencana aksi Yang telah diinput tersebut Selanjutnya Teman-teman Melakukan Pengisian Bukti dukung Dan Lihat hasil Artinya Rencana aksi Yang sudah Di Diinput tadi Sudah dilaksanakan Lalu Dibuktikan Caranya Membuktiannya Diklik yang ini Ya Seperti ini tampilannya Teman-teman ya Lalu Kemudian Scroll ke bawah Tarik yang ini Ya Nah Disini Kelihatan Bahwa Rencana hasil kerjanya Yang ini Kemudian Rencana aksinya Yang ini Teman-teman Kemudian Aspek Indikator Jinerja Indiknya Yang ini Kemudian Ini target tahunannya Teman-teman Seperti itu Kemudian Bukti dukung Nah Maksud dari Bukti dukung ini Artinya Disini kan Ada rencana aksinya Ya Membuat dokumen Disini Targetnya Satu dokumen Nah Buktikan dokumen tersebut Dokumen yang mana Yang satu tersebut Nah Sekarang Klik yang ini Tambah Nah Bukti dukungnya Apa ya Coba kita lihat tadi Misalkan Bukti dukungnya Adalah Membuat Dokumen RPK Jadi Teman-teman Copy saja ini Ya Lalu Klik sini Baru Masukkan Ke sini Lalu Paste Di sini Dokumen RPK Ya Nah Caranya Untuk Mengisi Bukti dukung Ini melalui Link ke File google drive Ya Artinya Nanti teman-teman Buka dulu Google drive Lalu Kemudian File Yang terkait Dengan dokumen RPK Ini Di upload Masuk Ke Google drive Lalu Linknya Nanti Dikopi Lalu Dipaste Ke sini Caranya Seperti ini Teman-teman Buka dulu Ini Kita Buka Jendela Baru Klik Di sini Ketikkan Drive Drive Seperti ini Dan klik Yang ini Akan Muncul Google drive Anda Klik Yang ini Yang ini Google drive Setelah Google drive Terbuka Seperti ini Teman-teman Wajib Mengupload Dulu Masuk File Bukti Dukung Caranya Seperti ini Di sini Saya sudah Siapkan Satu folder Untuk menjadi Bukti Dukung Di SKP Ekinerja Saya Contohkan Di sini Kita kembali Dulu Ke Ekinerja Nah Di sini Kan Ada Dokumen RPK Jadi Teman-teman Wajib Mengupload Masuk Dokumen RPK Dan Laporan Penyusunan RPK Ini Yang kedua Caranya Teman-teman Masuk Ke Google Drive Yang ini Tadi Ya Kemudian Klik Yang Yang ini Bukti Dukung Itu Disatukan Di sini Di dalam Satu Folder Di Google Drive Lalu Kemudian Yang ini Klik Tambah Tambah Baru Kemudian Di sini Klik Yang ini Upload File Lalu Kemudian Teman-teman Mencari Tadi Di mana Disimpan Tadi Bukti Dukung Klik Yang ini Kemudian Saya simpan Di E Yang ini Bukti Dukung Kemudian Kita Berlebar dulu Ya Yang ini Laporan penyusunan RPK Casing Klik yang ini Lalu Klik yang ini Open Nah ini Ini ada Tadi Ini Rencana Pelaksana Kegiatan Casing Kemudian Ini Laporan Penyusunan RPK Kemudian Ada Beberapa Yang sudah Terupload Masuk Seperti Itu Selanjutnya Kita masuk Ke Ekin Nah Di sini Kita Menambah Bukti Dukung Bukti Dukung Klik Yang ini Kemudian Teman-teman Bisa Meng-copy Saja Yang ini Contoh Yang ini Misalkan Yang ini Membuat Dokumen RPK Copy Saja Ini Untuk Memberikan Nama File Bukti Dukung Klik Yang ini Lalu Klik Yang ini Dan Paste Di sini Nama Bukti Dukung Kemudian Di sini Kita Masukkan Link Google Drive Link File Yang ada Di Google Drive Caranya Teman-teman Masuk Dukung Kemudian Kita Cari File Yang Akan Kita Simpan Di Bukti Dukung Misalkan Tadi Satu Dokumen Ya Bencana Pelaksana Kegiatan Ini Teman-teman Klik Yang Titik 3 Di Samping Kanan Ini Kemudian Klik Yang Ini Bagikan Lalu Disini Saling Link Kemudian Kembali Ke Finerja Kemudian Dipaste Disini Teman-teman Seperti Itu Lalu Oke Ya Ini Akan Muncul Link Pembuktian Ya Link Pembuktian Untuk Dokumen RPK Nah Teman-teman Nanti Bisa Klik Disini Langsung Terhubung Ke Google Drive Seperti Itu Nah Ini Sudah Ya Seperti Itu Jika Teman-teman Ingin Menambahkan Bukti Dukung Selanjutnya Yang Kedua Laporan Penyusunan Nah Teman-teman Tambah Lagi Disini Kemudian Untuk Supaya Tidak Mengetik Lagi Disini Teman-teman Saya Ulangi Lagi Teman-teman Tinggal Copy Disini Copy Yang Ini Nama Filenya Kemudian Masuk Disini Tambah Lalu Paste Disini Teman-teman Nah Selanjutnya Teman-teman Tinggal Masukkan Link Google Drive Untuk Laporan Penyusunan RPK Caranya Seperti Tadi Teman-teman Masuk Di Bukti Dukung Kemudian Cari Laporan Penyusunan RPK Yang Ini Teman-teman Klik Tiga Yang Ini Kemudian Ini Bagikan Lalu Masuk Kesini Saling Link Setelah Itu Kembali Klik Lalu Dipaste Disini Lalu Oke Seperti Itu Nah Akan Muncul Disini Link Pembuktian Terkait Laporan Penyusunan RPK Seperti Itu Link Pembuktian Selanjutnya Kita Masuk Lagi Ke RHK Yang Kedua Untuk Pembuktian Kegiatan Yang Ini Melaksanakan Feedback Melaksanakan Pertumbung Koordinasi Seperti Itu Nah Kita Isi Dulu Yang Di Atas Melaksanakan Feedback Atas Pelaksana Pengawasan Kualitas Air Ini Ada Satu Laporan Kita Masuk Disini Tambah Kemudian Disini Feedback Laporan Ketik Disini Feedback Laporan Misalkan Ini Contoh Saya Teman-teman Lalu Link Linknya Teman-teman Masuk ke Dukung Kemudian Kita Cari Disini Laporan Pendamping Ini Feedback Nah Teman-teman Disini Kemudian Ini Saling Link Masuk lagi Kinerja Lalu Pas Disini Lalu Oke Teman-teman Jadi Sangat Sangat Mudah Dalam Membuat Atau Mengisi Link Pemukian Caranya Seperti Jadi Nanti Pimpinan Anda Akan Mengontrol Melalui Akun Mereka Dan Disini Dia Langsung Bisa Melihat Bukti Dukungnya Seperti Gimana tadi Ya Disini lagi Ini ada Melaksanakan Pertemuan Koordinasi Nah Ini ada Satu Laporan Teman-teman Tambah Lagi Bukti Dukungnya Ini Disini Laporan Pelaksanaan Koordinasi Contoh Kemudian Teman-teman Masuk Ke Pembuktian Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Seperti Itu Jadi Kita Masuk Lagi Ke Bukti Dukung Laporan Mana Laporan Ini Laporan Rapat Koordinasi Jadi Klik Titik Tiga Ini Kemudian Bagikan Saling Kemudian Masuk Ke E-Kinerja Kemudian Dipas Disini Lalu Oke Oke Lagi Nah Ini Sudah Jari Semuanya Nah Kebetulan Yang Di bawah Ini Saya Sudah Isi Semuanya Teman-teman Nah Kalau Masih Ada Yang Ini P0 Mau Ditambahkan Silahkan Ditambahkan Caranya Seperti Itu Teman-teman Jika Sudah Punya Painnya Ya Input Dulu Atau Upload Dulu Masuk Ke Google Drive Disini Ya Jadi Google Drive Anda Itu Bikin Dulu Satu Folder Kayak Ini Ya Teman-teman Nah Saya Bikin Foldernya Bukti Dukung SKP 2024 Lalu Di Dalamnya Ini Kita Upload Masuk Semua File-file Yang Dibutuhkan Untuk Pembuktian Jadi Nanti Pada Saat Di Input Masuk Ke Ekinerja Ini Sudah Lebih Memudahkan Ya Teman-teman Dalam Pengimputan Tidak Mengetik Lagi Dan Seterusnya Mencari Lagi Dan Seterusnya Seperti Itu Nah Jika Semua Pembuktian Sudah Selesai Ini Artinya Kegiatan Teman-teman Di bulan Januari Sudah Selesai Ya Nanti Kalau Misalkan Ada Mau Yang Di Edit Disini Realisasinya Silahkan Edit Disini Seperti Ini Teman-teman Seperti Itu Kalau Sudah Dianggap Menarik Seperti Itu Teman-teman Begitu Langkali Yang Saya Sampaikan Untuk Penilaian Di Januari 2024 Selanjutnya Jika Selanjutnya Kami Akan Tampilkan Nanti Atau Perlihatkan Video Terkait Untuk Penilaian Bulan Selanjutnya Itu Barangkali Yang Bisa Sampaikan Jika Teman-teman Menganggap Video Ini Bermanfaat Silahkan Subscribe Like Dan Share Ke Teman-teman Agar Gormasi Ini Dapat Diketahui Oleh Teman-teman Yang Membutuhkannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh